chatting hari ini ada laporan kelistrikan yang bocor sehingga biaya tagihannya hingga 600 ribu kok bisa ya simak videonya sampai akhir let's go halo assalamualaikum sahabatku selamat datang kembali di channel rumahnesia solusi dan inspirasi rumah indonesia biaya bulanan listrik tiba-tiba naik ya 2-3 kali lipat padahal pemagaya normal kira-kira apa ya penyebabnya apakah meteran listriknya yang rusak apakah sambungan kabelnya renggang ataukah instalasinya sudah tua atau berumur simak videonya sampai akhir ya sahabat terima kasih buat yang sudah like and subscribe yuk kita gaskan ini untuk perbaikan tagihan listrik yang loncat perbaikan tagihan listrik yang loncat istrinya ngefong ya gitu itu istrinya ngefong ngefong ya banyak yang ngefong terus ketap lagi disini kabelnya kan bertanggung udah lama terus abis itu kita cek dulu kalau memang layak diganti diganti kalau enggak ya tersayang punya rumah dulu oke cek kabelnya dulu ya kondisinya masih oke apa ada masalah di kabelnya ok cek dulu ya kabelnya oke ya cek dulu mantap barengnya masih bagus ini kabelnya masih masih kabelnya juga cuma udah semula berkarat pak oh iya tinggal ngasih wede gitu pak oh iya disempat wede biar enggak karatan udah sekarang kita cek di KWH meter Oke sekarang kita cek di KWH meternya Sob Ini kenapa kagian disini bisa locat Ini kan posisi box MCB atau box ring kan kita matikan Harus kosong yang masuk ke rumah Ini dari PLN kan kondisi nyala Harusnya yang bagian dalam itu kan harusnya kosong Gak ada pemakaian Tapi disini masih jalan Masih jalan, betul Pelan-pelan nih, jalan-pelan ini Kalau satu jam gak terasa Satu hari, kalikan satu bulan, udah kelihatan Pas bayar kaget ya Nah itu Ini masalahnya Instalasi dalam rumah Sudah mulai ngopong Bisa mulai ngopong, sudah mulai kendor Jadi Sambungan itu gak bisa rapat Gak bisa rapat Dari sisi sambungan kabel itu pasti ada yang renggang Harusnya rapat begini, ini bisa renggang Renggang Oke om, langkah selanjutnya kita Apa yang harus kita cek Kita cek ke bagian dalam Misalnya si rumah Misalnya si rumah ya Terus gini mas, ini untuk Tagihan loncat atau nge-foam Pertama kabel di atas itu kan ada kabel sambungan Angle Terus ditambah lagi ada kabel serabut Kabel rambut Nah kabel rambut, contohnya kayak Nah Itu kalau kabel serabut sama angle digabung jadi satu Itu pasti sambungannya gak bisa lengket Pasti nge-foam Harusnya pakai kabel angle Ini di dalam sini kan ada pengaman, ada grounding Di sini ada positif, ini negatif Ini harusnya cara pemasangan kayak gini itu salah Harusnya Ini 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 Bukan ini konsep dari yang lama Seharusnya kalau pemasang ini Kabelnya kan cuma lurus sekarang ini Ini harusnya dibelakkan begini pak Ini juga sama Dibelakkan begini Ini kan bisa nge-foam Nge-foam Terima kasih banyak Oke Terima kasih Su ya Terima kasih Nanti gabari Su ya 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 Bukan carta dulu ya 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 Sama Masang Ya langsung ketemu Su Malu itu susah Su itu tuh orangnya Nah ternyata Kasus listrik bocor Kali ini berhasil ya Kita pecahkan Dan disebabkan oleh dua faktor ya sahabat Yang pertama Adanya instalasi yang sudah tua Atau berumur Karena rumah ini rumah peninggalan Belanda ya Dan yang kedua Adanya sambungan kabel yang renggang Begitu ya Semoga sahabat semua Bisa mengambil inspirasi dari video ini ya Sampai jumpa di video selanjutnya Loncengin aja Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih.